Tagar Institut, Jurnalisme dan Reset Halo Tagarian, sepanjang penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Hari Raya Nyepi. Tahun ini umat Hindu merayakan Nyepi pada tanggal 14 Maret 2021. Nyepi sendiri sudah dirayakan sejak tahun 78 Masehi sebagai perayaan atas tahun baru Saka dalam kalender Saka yang digunakan umat Hindu sebagai acuan penanggalan. Sejarah Nyepi berakar pada pertempuran jangka panjang yang terjadi di India antara beberapa suku yang akhirnya dimenangkan oleh suku Saka. Tapi bukannya menghancurkan para musuhnya, Raja suku Saka malah merangkul mereka untuk membuat satu kerajaan besar dengan kebudayaan yang beragam. Dari sinilah Hari Raya Nyepi bermula sebagai hari kebersamaan, kebangkitan, pembaruan dan persatuan. Secara singkat, inilah urutan prosesi dari perayaan Hari Nyepi. Yang pertama, melasti. Dimulai dengan upacara melasti yang bermakna membuang kotoran atau sifat negatif. Umat Hindu melakukan upacara ini di laut sebagai tempat membuang segala hal buruk, sambil berdoa memohon kekuatan menjalankan catur berata penyepian. Lalu prosesi kedua disebut tawur agung dan pengerupukan. Tawur agung adalah ritual suci sehari sebelum nyepi untuk mengembalikan sari kehidupan yang telah digunakan manusia. Sekaligus untuk mengembalikan keharmonisan antara manusia dengan manusia dan semua elemen alam semesta beserta Tuhan. Pelaksanaan tawur agung disertai dengan upacara pengerupukan dengan menebar nasi tawur dan meletakkan obor di sekeliling rumah dan mengarak ogoh-ogoh. Pada hari berikutnya, umat Hindu merayakan nyepi dan melaksanakan catur berata penyepian, yaitu empat pantangan dalam rangka mensucikan diri selama 24 jam, mulai dari jam 6 pagi waktu setempat. Yang pertama, amati geni. Tidak menyalakan api, cahaya, listrik, atau sejenisnya. Yang kedua, amati lelungan. Umat tidak boleh keluar lingkungan rumah selama satu hari penuh. Yang ketiga, amati lelanguan. Umat dilarang bersenang-senang, berpesta, atau sejenisnya. Dan yang terakhir, amati karya. Umat dilarang bekerja. Lalu, prosesi terakhir adalah ngembak geni, yang menandai berakhirnya hari raya nyepi dan semua umat diperbolehkan kembali beraktifitas seperti biasa. Meski tidak terkait secara langsung dengan upacara hari raya nyepi, prosesi pengusungan patung ogoh-ogoh begitu identik dengan perayaan nyepi. Ogoh-ogoh adalah seni patung dalam kebudayaan Bali, menggambarkan kepribadian buta kala, sehingga bentuk ogoh-ogoh dibuat menyeramkan sedemikian rupa. Ogoh-ogoh juga bisa diartikan sebagai cerminan sifat-sifat negatif dalam diri manusia. Umat Hindu di Bali mengusung ogoh-ogoh, lalu membawanya berkeliling desa atau kampung dengan tujuan agar buta kala yang merupakan manifestasi unsur negatif pada sebuah desa, nantinya ikut bersama ogoh-ogoh yang kemudian akan dihancurkan dan dibakar. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tradisi mengarak ogoh-ogoh di Bali biasa disebut dengan pengerupukan, yang dilakukan tepat sehari sebelum hari raya nyepi. Jika ditilik dari sejarah, tradisi ini sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Tapi beberapa sumber lain juga menyebutkan ogoh-ogoh mulai marak pada awal 1980-an. Menyusul tradisi serupa yang sudah ada sebelumnya, yaitu tradisi Ndongding, Ngaben Ngaun, dan tradisi Barong Landung. Penamaan ogoh-ogoh diambil dari sebutan dalam bahasa Bali, yaitu ogah-ogah, yang berarti sesuatu yang digoyang-goyangkan. Awalnya ogoh-ogoh dibuat dari anyaman bambu bertulang kayu. Kemudian di era modern, para pengrajin menyiasati material bambu dan kayu yang terbilang berat, dengan material gabus atau stereofoam. Selain ringan dan murah, bahan gabus dipilih karena bisa lebih mudah dibentuk menjadi karakter-karakter raksaksa, yang bentuknya terbilang sulit. Lalu menggunakan gabus juga mempercepat proses pembuatan. Pergeseran juga terjadi pada bentuk dan karakter ogoh-ogoh. Selain buta kala, ogoh-ogoh juga sering dibuat dengan bentuk menyerupai naga, gajah, dan makhluk hidup pada umumnya. Belakangan, ada juga yang membuat ogoh-ogoh dengan bentuk menyerupai tokoh-tokoh terkenal, seperti pemimpin dunia, artis, dan bahkan penjahat. Tradisi asal Bali ini kemudian mulai merambah ke kota lain, seperti Yogyakarta dan juga Jakarta, yang rutin menggelar tradisi pengusungan ogoh-ogoh setiap jelang Hari Raya Nyepi. Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Hari Raya Nyepi. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton!